Dan ada doa di antara dua suci Dan doanya itu lengkap Kalau kita ingin ampunan, jelas dalam sholat itu ada Robbik Firmi Tenang ya, saya dulu ya Masuk saya kembali satu-satu Pengen diampuni Allah, langsung kita ingat sholat Karena sholat itu ada ampunan Ingin disayang Allah, dirahmati Allah Urusan kita dimudahkan, diurus oleh Allah Itu warhamni Udah kalau dapet dua ini aja, udah selamat kita pak Sekiranya Allah tidak mengampuni dan tidak merahmati Pasti kita rugi, kalau dapet Robbikirli warhamni di hijabah Udah gak ada ruginya, kita hidup Aduh banyak keperluan Saya perlu ketenangan, saya perlu rejeki, perlu uang, perlu kecukupan, perlu informasi Wajiburni, cukupi ya Allah Dan siapa yang menyukupi kita, yang tahu keperluan kita Makanya saya tidak mendapati Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayakan diriku Enggak tuh, cukupi Benar? Karena kita tidak perlu jadi orang yang kaya harta Tapi yang penting, setiap perlu Yee, itu kan ada Cukup Pasti baru datang, itu yang ikut ada Aku gak penting, ada tubuh yang penting cukup Tok, sekarang ibu perlu dua juta Adanya dua ribu, gimana? Kan stres, sepatu banyak, tapi gak ada yang cukup, gimana? Yang penting mah, bukan kaya, bukan banyak, tapi Perlu buat makan Perlu buat sedekai Perlu buat anak sekolah Perlu buat beli rumah Perlu buat beli apartemen Perlu buat beli tas baru Aduh, ini tas Kita gak santeng resep juga sama aja Perlu buat barang Perlu buat ke Mekah, cukup Buat sedekah, itu ada ke bulan Membangun Meci, 25 miliar, cukup Dan yang penting mah, dia perlu cukup Orang kaya, belum tentu hidupnya merasa cukup Tapi orang yang cukup, pasti cukup Asal pengen Terus kan Sudah habis, belum maksudnya Nah, cara menjawab itu tidak usah emosi begitu Saya kacip kan bisa, belum Itu kan enak, belum Nah, bagus, saya juga punya jam Hanya mengetes emosional aja Jadi, hadirin Wah, wajburni Ingin tidak diremehkan Ingin mulia dunia akhirat Sholat Warofa'ni Angkat kerajaan oleh Allah Ingin rejeki Rejeki itu jangan ngunci ke uang ya Juga jangan ngebayangin gaji Gaji dengan rejeki beda kaping Kalau gaji itu hanya bagian daripada rejeki Gaji itu bentuk uang biasanya Kalau rejeki luas Ya Kalau gaji biasanya sudah ditentukan Kalau rejeki juga ditentukan Kalau gaji sudah ketahuan tanggalnya ya Benar Kalau rejeki mau Oh, sesuka Allah Gak jelas tanggalnya Unlimited Kalau gaji Gak cepat habis ya Bahkan belum juga diterima gajinya Sudah habis duluan Tapi kalau rejeki mau Gak ada habisnya Kalau Allah mau masih mabarakat Betul? Kalau gaji bisa dicuri orang Kalau rejeki gak ada yang bisa nyuri Makanya gak usah sibuk dengan gaji Dan ada juga orang yang tidak jelas gajinya Tapi jelas rejekinya Kalau berrejeki mah Kita gak akan mati Sebelum jumpa dengan jatah kita Kalau belum jumpa semua Gak mati-mati itu Ini serius Pak Ini penting pemahaman ini Ini misalkan kita nanti Kalau udah tua ya Pak Jadi kembali kayak zaman dulu Mau ke dapur Mau kemana kek? Mau ke dapur Kak K Duduk aja Saya bawa ini Karena Allah tahu Kita udah susah ke dapur Dari dapur datang sendiri Mau makan Kakek tangannya goyang-goyang Susah makan Disuapin dia Masuk sendiri Karena Allah tahu Tangan kita udah gak bisa menyampaikan Nanti Allah gerakan tangan yang lain Kenapa kek? Susah nelen ya? Iya Di infus Masuk kesini Pak Kalau disini udah macet ya Susah Kalau kasih masuk lewat infus Gitu Nanti lama-lama Oke 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 Nah berarti abis terjejik ini Ibn alillahi Wab'in alillahi Kalau belum waktunya Belum terjejik ini abis Maksudnya hidup baik gitu Pak Jadi jangan risau Ya Kau kaget-kaget tenang Iya Tapi kalau bisa Kalau saya mau pengen tua Kau usah nyusahin siapa-siapa Ya Aja lah Daripada nyusahin Anak cucu meninggal Betul Sebentar lah nyusahin Sehari Tengah hari Anak ada yang Enggak nyusahin sama sekali Betul Hasil sah Hasil sah Bukan berarti Yang sakit sebelum meninggal Itu nyusahin Karena boleh jadi Itu ladang amal Bagi Anak cucunya Untuk bisa dapat pahala Ya Tapi kalau bisa Jangan nyusahin Kenapa jangan nyusahin Karena pernah dengar begini Ada yang tanya kepada Umar bin Khotab Semoga Allah ridho Kepadanya Ya Kalau saya berbakti Kalau orang tua saya Bisa-bisa Sesuai dengan Bagaimana orang tua saya Yang urus saya Saya akan urus Orang tua saya Apakah sama pahalanya Tidak Kenapa Tidak Karena Kalau waktu Engkau kecil Kalau engkau sakit Orang tua akan Sungguh-sungguh berusaha Supaya engkau Panjang umur Nah Tapi kalau orang Kita udah tua Sakit Belum tentu Ada Benar Tanya Sudah lah Kok ngobrolin mati begini Jadi agak horor Makanya Sholat 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 Ingin Rejeki Sholat Jodoh termasuk Rejeki Ingin petunjuk Ini petunjuk penting Wah Dini Aduh Saya ini bingung Beli itu Jangan Sholat Aduh Saya bingung Milih jodoh Yang mana Sholat Ini pekerjaan Yang diterima Yang mana Sholat Saya harus Ngambil keputusan Sholat Karena Wah Dini Disana ada petunjuk Makanya Orang yang sibuk Ngambil keputusan Tanpa sholat dulu Nah itu Bisa kecewa Termasuk Mau bikin WA Misalkan Sholat dulu Lebih aman kan Kalau keputusannya Strategis Atau lagi CKL Bukh Tia Sholat Jangan Ngambil keputusan Di waktu marah Jangan Menyebutkan janji Di waktu Gembira Ini masalah orang Kan disitu Kalau lagi Hap Oh Nanti diumrohin Bapak-bapak aja Belum ya Ini mah lagi Gembira Saja Harus Hati-hati Lagi gembira Orang hilang kontrol Lagi marah Orang juga Hilang kendali Makanya Kalau lagi gembira Jangan sibuk Mengobrol janji Kalau lagi emosi Jangan mengambil keputusan Cenderung Tidak Wahdini Wahafini Ingin sembuh juga Sholat Serius Kita jarang Ngebayangin Sholat itu Sebagai Salah kesehatan Di sana ada Wahafini Sehatnya Sehatnya juga Bukan sembuh Bukan sembarangan Sehat Afiyat itu Sehat Yang bisa dipakai Taat Ini saya lihat Matanya pada sehat Tapi belum tentu Afiyat Mata yang Afiyat itu Pasti suka Baca Kur'an Dan tidak suka Kelamaan Baca Wa Kalau yang kurang Afiyat Kenapa pada kedama Begini Saya tidak Nyindir Tapi banyak yang Tersindir Ciri-ciri mata Yang kurang Afiyat Itu lebih banyak Baca Wa Daripada Baca Kur'an Jadi gimana Dokah Jadi Afiyatin Ayo Jangan sampai Wajah Ibu Bercahaya Walaupun Ditutup Selimut Hati-hati Hadirin Afiyat Itu Sehat Yang bisa Jadi Taat Dan itu Lewat Jadi Kalau sakit Juga Unten Bukan berarti Sholat Saya sudah Bagus Tapi ingat Waktu Zaman Tahun lalu Itu Waktu Hati Takdirkan Sakit Ingat Itu kan Suhu Dari 35 Turun 34 Setengah Turun 34 Udah Dingin Saya ingat Cerita orang-orang Kalau meninggal Itu Dingin Dulu Dari Kaki Dan Memang Kaki Udah Dingin Ada Di Sana Dok Saya Sudah Sangat Dingin Kaki Saya 34 Turun Lagi 33 Sekian Wah Udah Terima Peminta Sebelumnya Sudah Ada Obrolan Juga Bahwa Kalau Sudah Hipoterm Itu Sudah Susah Dinaik Pas Sudah 33 Tiga 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 Bud Dingin Udah Paminta Ini Yang Terakhir Yang Dari Sekitar Oh Pada Nangis Ya Saya Minta Di Kubur Di Kubur Di Ya Ini Banyak Doakan Gak Usah Gak Usah Berlarut Dalam Kesedihan Waktunya Waktu itu Sudah Merasa Sudah Sudah Lagi 32 7 Sudah Dingin Sekali Terus Gimana Saya Saya Mikir Sudah Pada Nangis Sekitar Saya Mikir Juga Posisi Apa Yang Meninggal Yang Paling Enak Itu Lihat Pintu Juga Datang Belum Udah Datang Lihat Gimana Malaikat Mautnya Dari Mana Ini Di Masjid Di Mihrab Mas Sudah Dingin Wah Dokter Juga Ada Janjian Pokoknya Dok Jangan Bawa Saya Rumah Sakit Apapun Yang Terjadi Saya Meninggal Di Sini Di Masjid Saya 9 Kau Tenggal Di Sini Saya Ingen Di Sini Wah Duh Telepon Sama Telepon Tapi Ingat Sholat Duduk Aja Sambil Sholat Sudah Bisa Besiri Sambil Keleset Duduk Di Bawah Sholat Aduh Mungkin Itu Sholat Terbaik Seumur Hidup Dan Perasaan Sudah Bakal Meninggal Saya Pengen Yang Bagus Sepati Hanya Nangis Pas Sujud Juga Mudah Mudah Nih Disini Kan Saya Suka Dengar Cerita Meninggal Lagi Sujud Ini Beneran Saya Takut Allah Tahu Yang Sebenarnya Terjadi Ya Sujud Dilama Laman Duduk Lagi Beres Dua Rokaat Selamat Wah Langsung Periksa Lagi Sini Terima 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 Sudah Bingil Sekali Mungkin Ini Padirah Sholat Gimana Ustaz Kan Disana Ada Wa'afi Sholat Mungkin Mungkin Nyebut Afini Terima Terima Usul Dan Wa'afu Ani Kalau Ini Suka Sekali Wa'afu Ani Karena Apa Kalau Robic Firli Itu Dosa Sita Itu Ditutup Jadi Enggak Bahaya Untuk Dunia Kita Enggak Bahaya Di akhirat Tapi Ketemu Nanti Di akhirat Ketemu Kita Dengan Dosa Dosa Cuma Kalau Kita Sering Istighfar Dikasih Hijab Pasti Lihat Orang Orang Gak Lihat Hitungan Dengan Kita Tapi Tetapi Gosong Malu Aduh Astagfirullah Ya Allah Jangan Naya Sayang Aduh Jangan Dilihatin Ya Allah Tetapi Malu Nah Wa'afu Ani Wa'afu Ani Al-Afu Itu Seperti Orang Yang Jalan Di Padang Pasir Nah Tapaknya Itu Dihembus Oleh Angin Jadi Ada Bekas Nah Itulah Pentingnya Solat Itu Membuat Ain Dosa Kita Di Dunia Gak Ada Fahil Di Akhirat Menjadi Buka Makanya Doa Layaratul Qadar Allahumma Imin Naka Afukun Tuh Hikul Afwa Fakfuan Nah Itu Membuat Semua Fahil Ain Dosa Kita Di Akhirat Juga Nanti Gak Di Itu Mau Begitu Yang Kasih Yang Jarang Istikmah Kata Anak Aku Bapak Aku Cepat Ini Ngajak Gitu Ibu Juga Ini Ibu Pakai Kerudung Astagfirullah Ibu Ibu SMA Kayak Gitu Mungkin Lihat Apa Dari Pada Merah Begini Wajahnya Saya Juga Tegap Kalau Dibuka Di Akhirat Nanti Ibu Ibu Pada Lihat Ah Ah Dilahkan Makanya Sholah Itu Sisi Bagus Supaya Efektif Jadi Penghapus Semua Aib Dan Adios